Halo Budiana, perkenalkan nama saya Yunatan Aresyon Jendrato dengan NIM 2171-650045 dan sekarang saya akan membacakan hasil ringkasan dari buku pengantar hukum dari R. Surosok Bagian 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum A. Pengertian dari segi pengantar Pengantar ilmu hukum terdiri dari dua kata, yaitu pengantar dan ilmu hukum di mana pengantar memiliki arti memiliki tempat yang dituju dalam bahasa asing seperti introduction yang berarti memperkenalkan bisa diartikan sebagai memperkenalkan ilmu hukum PIH merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum B. Pengertian dari segi ilmu hukum Berikut beberapa pengertian dari pakar hukum Pertama, Cross Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya Sajipto Raharjo 1982 Dikenal dengan nama Juris Prudens Di mana jus artinya hukum atau hak dan prudens artinya Melihat ke depan atau mempunyai keahlian Jadi jus prudens adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum Kurzon, suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum Hukum dilihat sebagai suatu fenomena yang universal Bukan lokal atau non-regional Karena hukum tidak hanya mengenai peraturan perundang-undangan saja Melainkan juga filsafatnya Perkembangan dari masa lalu sampai masa sekarang dan fungsi-fungsi hukum pada masa tingkat peradaban manusia Purnadi Purba Carakah dan Surjono Sukanto dalam buku berjudul Perihal Kaedah Hukum 1983 Ilmu hukum yang cakup 1. Ilmu tentang kaedah atau Norwisencaf Ilmu yang menelaah hukum sebagai kaedah atau sistem kaedah-kaedah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum 2. Ilmu pengertian Ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum 3. Ilmu tentang kenyataan atau Senwisencaf Menyorotnya hukum sebagai perilaku Sikap tindak yang mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya hukum Dan khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya Ilmu hukum sebagai ilmu kaedah, ilmu hukum sebagai pengertian dan ilmu kenyataan C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum J. Van Appeldorn Bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum W. L. J. Lemar J. Bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum J. B. H. Belivorik Membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum Prof. Lee Quinn Hock, S. H. Berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik, atau ilmu hukum sistematis D. Pendapat para pakar hukum Dr. Sujono Dirjo Sisworo, S. H. 1983 P. I. H. disebut sebagai NKPDI hukum, yang menjelaskan keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian penting hukum, setelah pertalian dengan bagian ilmu hukum Pengetahuan ilmu hukum Prof. Dr. Ahmad Sanusi, S. H. 1977 P. I. H. termasuk dalam pelajaran dasar, maka P. I. H. bukan merupakan suatu pelajaran latihan berpraktik Sehingga jarang diperlukan di dalam praktik Dalam jabatan negeri pun, maupun suasat, tapi harus dikuasai oleh mereka yang ingin belajar cabang hukum Bagian 2, pengertian tentang hukum, pendahuluan Bagian yang ingin mempelajari tentang hukum, pasti timbul pertanyaan Apakah hukum itu? Sebenarnya para serjana telah mencari suatu batasan tentang hukum, tapi belum adanya Yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat Dalam pemberian definisi tentang hukum, para serjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda A. Apa arti hukum dari segi etimologi? Kata hukum berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk tunggal Dalam pengertian hukum, terdapat pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat dipaksakan Rec berarti dari rectum, bahasa latin, yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintah Bertalian dengan rectum dikenal dengan kata rex, yaitu orang kerjanya memberikan bimbingan untuk pemerintah Kata rectum dapat juga dihubungkan dengan kata directum, yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan, pembimbing, atau mengerahkan Ius, kata ius latin berarti hukum berasal dari bahasa latin tubere Artinya mengatur atau pemerintah Kata lex berasal dari bahasa latin yang berasal dari kata lesere Lesere artinya menghubungkan orang untuk diberi perintah Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan Pengertian hukum itu bertalian dengan kewibuban B. Definisi hukum oleh berbagai pakar 1. Prof. Dr. Pebors Beliau mengatakan arti hukum dari segi etimologi Maka disini akan dibahas mengenai arti hukum menurut pandangan masyarakat Menurut Bos, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau peraturan bagi kelakuan atau peraturan bagi kelakuan manusia Dari definisi, hukum adalah peraturan atau norma Norma digunakan pada kelakuan atau perbuatan manusia Peraturan hukum dapat dipaksakan 2. Prof. Dr. Van Kahn Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat 3. Prof. Dr. Dr. L. Van Kahn Memberikan definisi atau batasan hukum Sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja Dan itu pun tergantung siapa yang memberikan A. D. Onwikelde Lek Dalam kurung onwikeld Sama dengan orang terpelajar Lek sama dengan awam Dia adalah orang terpelajar tetapi awam Hukum bagi D. Onwikelde Lek adalah sama dengan perentetan pasal-pasal yang tidak ada habisnya Seperti yang dimuat dalam undang-undang Dari sudut pandangnya, ilmu hukum adalah membusankan dan abstrak Pandangan terhadap hukum adalah negatif atau buruk B. Demain in the street Yang artinya orang di jalanan Misalnya tukang beca, pedagang, pejalan kaki, dan lain-lain Jika mendengar istilah hukum, maka akan teringat Akan polisi, jaksa, pengadilan, dan lain-lain Mereka tidak pernah melihat undang-undang Tapi tak pernah ke ruang pengadilan Dan teringat pada suatu perkara Hukum terdiri dari peraturan-peraturan Dan banyak objek dari peraturan tersebut Peraturan hidup tidak berlaku untuk hewan dan sosial pribadi 4. W. Leven Bergen Merupakan pengantar khususnya untuk pengaturan perbuatan manusia di dalam masyarakat Dari objek hukum, W. Leven Bergen menjadi objek hukum Ialah perbuatan manusia di dalam masyarakat 5. Kantor Witch Ia menyatakan Law is a body of social, role, preserving, external conduct, and considered judgeable Yang artinya, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial Yang mewajibkan peraturan lahir yang mempunyai sifat keadilan 6. Prof. Paul Scolton Dijelaskan bahwa pengerti mengerti tentang hukum tidak dapat dibisahkan dengan paham Tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat Menurut Paul Scolton, hukum harus memperhitungkan kedua-duanya Baik individu maupun masyarakat secara bersama-sama A. Hukum adalah perintah B. Rage is a favor of C. Rage is bluff D. Rage is deposit Kesimpulan Dari definisi yang dibuat oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa Hukum memang sulit untuk didefinisikan Bahwa pada umumnya hukum dapat dibuat oleh orang-orang yang berwenang dengan tujuan Untuk mengatur tata kehidupan perasyarakat Yang mempunyai ciri memperintah dan melarang serta mempunyai sikap memaksa C. Hukum dalam berbagai arti Hukum dalam arti keputusan Hukum dalam arti sikap tindak Hukum dalam arti gejala sosial Hukum dalam arti kebudayaan Hukum dalam arti kaidah Hukum dalam arti tata hukum Hukum dalam jalinan nilai Hukum dalam arti disiplin Hukum dalam arti disiplin Hukum dalam arti Hukum terdapat di mana saja Hukum terdapat di seluruh dunia Asal ada masyarakat manusia Hukum itu ada di mana-mana Pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa Peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum Hukum adalah melekat pada hidup dan bersama-sama dengan masyarakat manusia Sebagaimana telah dijinatakan Hukum berisikan kaidah-kaidah yang menuntut supaya dijalankan Pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesulitan terhadap hukum Mengatur langsung di dalam masyarakat Atau melalui badan perundangan-perundangan Atau melalui pengadilan Peran dan fungsi hukum Dalam perkembangan masyarakat Fungsi hukum dapat terdiri dari A. Sebagai alat mengatur tata tertib hubungan masyarakat B. Sebagai sarana untuk memujudkan keadilan sosial dan lahir batin C. Sebagai penggerak pengumumanan D. Fungsi kritik hukum Tujuan hukum Pendapat berbagai ahli 1. Dr. Wirjono Projidilokoro Dia mengatakan bahwa masing-masing masyarakat anggota Mempunyai kepentingan yang beranekaragam Untuk mempunyai keinginan timbul sebagai usaha untuk mencapainya 2. Profesor sebut TSH Menurut beliau keadilan berasal dari Tuhan yang maesah Dan setiap orang diberi kemampuan untuk kecakapan Untuk merabah dan merasakan keadilan itu 3. Profesor Minister Dr. L. E. Appledorn Appledorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil Untuk mencapai keadilan mayan, hukum harus diciptakan masyarakat Yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan Yang pertentangan satu sama lain Dan setiap orang memprolis pendapat mungkin apa yang menjadi miliknya 4. Aristoteles Dalam bukunya, Retorika mencusukan teorinya bahwa Tujuan hukum menghadapi keadilan mas mata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis Mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan yang tidak adil Contoh-contoh Teori etika menyebutkan bahwa Algemis Regals dapat menegulkan ketidakadilan untuk menghilangkan atau mengecilkan ketidakadilan Akibat Algemis Regals tersebut membuat undang-undang memberi kuasa pada hakim untuk melakukan penafsiran A. Etikat baik Pasal 1338 Ayat 3 Kuh perdata B. Etikat buruk Pasal 1362 KUH perdata C. Hal-hal yang harus dirahsiakan Pasal 48 Ayat 1 Undang-undang nomor 7 1992 Tentang perbankan Tentang keadilan Tentang keadilan Berbicara tentang keadilan Aristoteles dalam tulisannya Retorika memberikan keadilan dalam dua macam Keadilan distributif Atau justitia distributif Dan keadilan kumulatif Atau justitia kumulatitiva Hubungan hukum A. Beberapa pengertian Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih banyak supek hukum Dalam hubungan ini Hak dan kewajiban pihak yang satu Berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain Kita semua mengataui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini Dapat diperiksa oleh hukum untuk menghormatinya Jadi setiap hubungan hukum mempunyai dua segi hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada supek hukum B. Segi hubungan hukum Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi Yaitu satu B. Before date Atau keweningan yang disebut hak Dua Lid atau kewajiban Adalah segi pasif dari hubungan hukum Hak dan kewajiban ini Dua-duanya Timbul dari peristiwa hukum dari satu pasal Kepiak Punlah nyampe hak dan kewajiban juga bersamaan C. Unsur-unsur hubungan hukum Hubungan unsur memiliki tiga unsur sebagai berikut Satu Adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan Dua Adanya Opiek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban Tiga Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembang Kewajiban atau adanya hubungan atas Opiek yang bersangkutan D. Syarat-syarat daripada hukum Hubungan hukum baru ada apabila telah dipenuhi sebagai syarat Satu Adanya dasar hukum Dua Timbul dari peristiwa hukum E. Macam dan jenis hukum Hubungan hukum itu ialah Satu Hubungan hukum yang bersigi Yang bersigi satu Hubungan hukum yang bersigi satu itu hanya ada satu pihak saja yang berupa memberikan suatu Berbuat suatu atau tidak berbuat suatu Pasal 1234 KUH perdana Dua Hubungan hukum bersigi dua Contoh di dalam suatu perjanjian Jual beli kedua pihak Berbandang berhak meminta suatu dari pihak lain Tiga Hubungan antara satu Subyek hukum dengan semua subyek lainnya Hubungan ini terdapat dalam hal hak milik Hak A. Beberapa pengertian Hukum mengatur antara hubungan orang yang satu dengan yang lain Yang menyebabkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban Hukum subyeketif merupakan hukum segiri aktif daripada hukum Hak ini sering tidak hanya meliputi satu kewenangan dan hak saja Tetapi kadang-kadang merupakan satu Hubungan hak atau kewenangan misalnya kepemilikan Hak kepemilikan ini terdiri dari dua pihak Dan dua hak atau kewenangan yang penting Yalah Yang mempunyai kewenang atau berhak mengungut kenikmatan daripada kepunyaannya Yang mempunyai juga Berwenang atau berhak meminah tangankan kepunyaan itu B. Teori tentang hak Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan dua teori tentang hak yang penting dan sangat besar Pengaruh Ialah satu Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan Yang dilindungi oleh hukum Teori ini dapat pernyataan mudah mengacaukan antara hak dengan kepentingan Memang hak dan bertugas melindungi kepentingan yang berhak Dua Teori yang menganggap hak sebagai kendak yang diperlengkapi dengan kekuatan Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kendak Yang diperlengkapi dengan kekuatan oleh tata tertibuk uang diberikan kepada yang bersangkutan Berdasarkan kendak itu maka yang bersangkutan dapat memiliki rumah, tanah, dan sebagainya Tiga Teori gabungan Adalah teori yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kendak dan kepentingan dalam pengertian hak dari A. Apeldon Hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusiaan dan tidak hanya fisik saja B. Utrecht Hak bukanlah kekuatan, hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu sendiri bukan hak kekuatan C. Lemera Hak adalah sama dengan izin, izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat izin Berbuat sesuatu, tapi izin bukan bersungkur pada hukum, melengkir sejarah, sejajar, atau sederajat dengan hukum C. Penyosialan hak Adanya penyosialan hak yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak Sehingga hak mengalami proses penyosialan Anggapan tentang hak pada saat ini akhirnya revolusi Perancis Yang mengembukakan hak sebagai suatu kekuasaan yang lengkap oleh hukum yang diberikan kepada yang bersangkutan Yang sebagai suatu kekuasaan individual sepenuhnya yang oleh hukum dilindungi pada 1848 telah mengalami perubahan besar sekali Di Rabah Barat, anggapan-anggapan yang hidup yang bercorak individualistis digantikan oleh anggapan hidup yang bercorak lebih sosialis Bukan lagi individu yang diutamakan, melainkan kolektivitas Hak milik tidak lagi dapat dijalankan secara mutlak, melainkan harus dijalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat Pendapat yang ekstrim menyaksikan atas perlunya atau ada hak milik sebagai wewenang pribadi Terhadap pendapat ekstrim ini ada teori dari Lunduid Tidak ada manusia seorang pun seorang yang mempunyai hak Sebaliknya dalam masyarakat bagi manusianya ada satu tugas sosial Bahkan tata tertibuk hukum itu dasarnya adalah tugas-tugas sosial yang diwajibkan dan dijalankan oleh anggota masyarakat Teori diguit ini disebut teori fungsi sosial dan hak diganti dengan pengertian fungsi sosial Dia menyalahgunakan hak Menyalahgunakan hak dianggap apabila ada orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan Tiap hak dibelikan tujuan sosial Menjalankan hak yang tidak sosial dengan tujuannya menyimpang dari tujuan hukum Terima kasih Terima kasih